Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, merhaban ya Ramadan, merhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih sebagai bulan untuk berpuasa dan pada bulan ini pula kitab suci Al-Quran diturunkan. Ramadan menjadi bulan yang spesial, di mana bulan Ramadan adalah bulan ibadah dan amal kebaikan. Ya Ramadan, merhaban ya Ramadan. Tak terasa kurang lebih 10 hari lagi, umat muslim akan bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkat, bulan rahmat serta bulan ampunan. Oleh karenanya bulan Ramadan selalu dinantikan oleh setiap umat muslim tak terkecuali para selebritis tanah air. Iya, Dewi Sandra adalah salah satunya. Wanita cantik yang lahir di Brazil ini rupanya memiliki harapan serta persiapan khusus jelang datangnya bulan Ramadan yang amatlah sangat spesial bagi dirinya. Lantas seperti apa sih pemirsa? Jadi waktunya benar-benar dipergunakan untuk, pasti introspeksi lagi kekurangan saya selama ini. Target-target yang tadi mau ditingkatkan, di-check dan re-check lagi apa yang kurang kemarin, oh iya yang miss, apa segala macam. Jadi mudah-mudahan tahun ini menjadi berkah karena kita ketemu Ramadan lagi. Tidak semua orang mendapatkan itu, jadi momen yang pastinya gak akan disiasiakan. Melihat kesibukannya di Ramadan tahun lalu, dengan setumpuk jadwal padat mengisi acara ataupun syuting sinetron, bagaimanakah aktivitas wanita berumur 37 tahun tersebut menyambut Ramadan tahun ini? Tahun ini sepertinya iya, dan saya lebih suka kalau memang gak terlalu banyak job, supaya ibadahnya gak kemana-mana, jadi benar-benar fokus sama ibadah. Aku sih paling nantikan taklim, taklim dengan ustaz dan ustazah favorit aku, gak usah bulan Ramadan ya, setiap taklim yang ada, itu momen yang saya nantikan. Dengan mengurangi aktivitas di dunia hiburan selama bulan Ramadan nanti, apakah ada sesuatu yang ingin dicapai dari Ramadan sebelumnya oleh mantan istri dari Glenn Bradley ini? Yang mau diperbaiki ya itu, sholat traweh. Itu tuh, dua tahun saya gak dapet sholat traweh di masjid, dapetnya di rumah, jadi harapan saya bisa menikmati sholat traweh, mungkin sholat-sholat lainnya, sunahnya lain bisa lebih enak lagi, lebih khusyuh lagi, gak diganggu dengan skrip, terus tiba-tiba harus ke lokasi syuting ini ya. Rupanya hal tersebut berbeda dengan Luna Maya, mantan kekasih dari Ariel Noah ini nyatanya tak memiliki persiapan khusus, layaknya Dewi Sandra dalam menyambut bulan Ramadan yang akan segera datang. Lantas, seperti apakah bulan Ramadan baginya? Persiapannya gak ada, dianggap seperti hari-hari biasa aja, dan setiap hari juga dianggap seperti ramadhan, jadi siap gak siap dihadapin, jadi memang jangan berpikir, oh ya ampun ini udah mau puasa, jadi harus kayak heboh-heboh, ini kan udah proses yang udah sering kita laluin kan, puasa, maksudnya udah menjadi seperti kayak budaya, udah seperti kayak apa ya, ya bagian dari kita, kasih ya gak perlu persiapan ya harus siap. Dengan datangnya bulan yang penuh ampunan ini, adakah doa serta harapan spesial dari Dara Cantik Lahiran Bali ini untuk Ramadan tahun ini? Menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah secara baik-baik aja, dan semoga ancar dan diterima ibadah. Lain halnya dengan Duna, kali ini istri dari Vino G. Bastian rupanya senada dengan Dewi Sandra. Iya, siapa lagi kalau bukan aktris cantik Marcia Timothy. Ibu satu anak ini rupanya juga memiliki persiapan khusus jelang ramadhan. Kira-kira apa saja yang pemirsa persiapannya? Aduh, saya tuh kebetulan gak bisa masak ya, jadi, ya pasti menyiapkan, tapi saya kayaknya karena saya belum bisa masak sampai sekarang, jadi kebanyakan ya beli, ya menyiapkan gitu, tapi beli dan kebetulan suamin saya gak suka makan berat, kalau sahur jadinya gak terlalu repot pada saat sahur sih. Pada bulan ramadhan, biasanya sore hari saat menjelang berbuka, rupanya adalah hal yang paling ditunggu oleh keluarga kecil dari Marcia Timothy. Hal yang dilakukan mereka adalah sekedar jalan sore sambil berburu takjil. Lantas menu apa yang jadi favorit? Buka es, buah gitu tuh pasti, kalau, atau kelapa gitu, apa yang biji salak, itu saya yang suka, kalau suami saya dia saja, jadi itu saya menyiapkan untuk saya sendiri. Tak lupa, wanita kelahiran 1979 ini juga mengajari buah hatinya untuk berpuasa di bulan ramadhan. Bagaimanakah ibu muda ini mengajarkan sang buah hatinya berpuasa? Dengan dia melihat, lama-lama dia belajar gitu. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya mungkin dia lebih kecil ya, jadi dia belum terlalu sadar, mungkin tahun ini dia lebih sadar. Walaupun tahun lalu dia kalau ngasih makan pada waktu kita lagi puasa, kita bilang, oh kita lagi puasa gitu. Dia tahu sih, kalau malam dia nawarin kita mau, dia bilang, oh udah gak puasa ya gitu. Dia tahu, tapi mungkin maknanya sendiri ya pastinya belum ya. Ramadhan memang menjadi sebuah bulan yang penuh makna bagi semua umat muslim. Ramadhan juga menjadi ajang umat muslim untuk berlomba-lomba dalam mengumpulkan pahala. Persiapan demi persiapan pun dilakukan demi menyambut datangnya bulan yang perlu berkah ini. Jika para selebriti tadi mempersiapkan jelang Ramadhan dengan gaya serta acaranya masing-masing, bagaimana dengan pemeriksa insert, melakukan persiapan jelang datangnya bulan Ramadhan di rumah? sebulan kita akan berpuasa melawan lapar dahaka terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.